Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Bupati Haji Arief Rohman melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan kepada tujuh pejabat Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilaksanakan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora dipimpin langsung oleh Bupati Haji Arief Rohman SIPMSI didampingi oleh Sekda Komanggedi Irawadi SEMSI dan Kepala BKD Blora. Tujuh pejabat Eselon II yang dilantik diantaranya Sujianto, semula Sekretaris Inspektorat Daerah, menjadi Kepala Badan Kesebangpol Iwan Setiarso, Jabatan Lama Sekretaris Dinas Porabutpar, menjadi Kepala Dinas Porabutpar Ngaliman, Jabatan Lama Sekretaris Dinas P4, menjadi Kepala Dinas P4 Sunaryo, Jabatan Lama Kabak Umum Sekretariat Daerah, menjadi Kepala Dinas Pendidikan Muhammad Toha Mustafa, Jabatan Lama Kabak Keserah Sekretariat Daerah, menjadi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dasiran, Jabatan Lama Inspektur Pembantu II Inspektorat Daerah, menjadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Dan Bawa Dwi Raharja, Jabatan Lama Kabak Prokopim Sekretariat Daerah, menjadi Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Bupati Haji Arief Rohman dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada tujuh pejabat yang dilantik Pihaknya ingin segera ada perubahan dan inovasi yang lebih baik Bapak-Ibu dan sekalian, saya sinta saja untuk semua Bapak-Ibu pejabat yang sudah dilantik Kami ucapkan selamat dan segera untuk bisa menyesuaikan dengan tugas pemboksi yang baru Kumpung ini masih awal, tentunya kita punya target Setelah kemarin, Alhamdulillah kita pelaksanaan pemilu berjalan sukses Kami ucapkan terima kasih semuanya Alhamdulillah, berlura berlangsung kondusif Dan semoga nantinya siapapun yang terpilih bisa memberikan manfaat untuk pembohonan kura Dan tentunya kami ucapkan terima kasih pada para pejabat yang di posisi yang lama Sudah menjalankan tugasnya dengan baik Bahwasannya mutasi, promosi, ini adalah sesuatu kebutuhan organisasi dan wajar untuk dilakukan Nah tentunya dengan amanah yang Bapak-Ibu terima ini Tolong berikanlah pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Pengabdian yang Bapak-Ibu semua lakukan Diniatkan untuk mengabdi kepada masyarakat dan masyarakat negara Insya Allah semua langkah pengabdian Bukan dicatat menjadi akal kebaikan Amal ibadah untuk Bapak-Ibu semuanya Sekedar diketahui tujuh pejabat yang dilantik bupati Merupakan para kandidat Eselon 2 Yang sebelumnya telah dinyatakan lolos dalam seleksi secara terbuka Dan kompetitif pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama Selain itu, sejumlah pejabat lain juga dilantik secara bersamaan Untuk mengisi kekosongan maupun mutasi di tempat lain Tim Liputan melaporkan